Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehidupan manusia selalu terkait dengan apa yang ia pikirkan apa yang ia kerjakan dan apa yang ia hasilkan jadi pada dasarnya manusia itu selalu berpikir bertindak dan kemudian juga membuat benda-benda dan itulah yang dinamakan kebudayaan jadi kebudayaan ini adalah seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa nah karena itulah maka kebudayaan itu seringkali menjadi sesuatu yang diturunkan dari generasi-generasi tetapi proses penurunannya tidak dilandasi oleh hubungan darah jadi bukan karena secara biologis jadi kebudayaan tidak diturunkan secara biologis tetapi diturunkan secara belajar jadi jika bangsa Indonesia mempunyai berbagai kebudayaan di seluruh dunia di seluruh tanah air maka kebudayaan itu diturunkan bukan karena ia merupakan keturunan berdasarkan darah tetapi karena mengalami proses belajar jadi proses belajar itulah yang menjadikan kebudayaan itu turun temurun nah di dalam proses belajar manusia tentu akan mengamati hal-hal yang terkait di dalam kehidupan manusia jadi kebudayaan ini merupakan sesuatu yang bersifat positif jadi budaya itu nilainya positif karena merupakan pertemuan antara budi dan ya budidaya jadi pertemuan antara budi yaitu akal dan juga kolbun jadi artinya antara hat apa otak dan kolbu itu menjadi satu kesatuan jadi kebudayaan sama sekali bukan yang negatif jadi misalnya kebiasaan mencuri kebiasaan berbohong kebiasaan melakukan fitnah kebiasaan melakukan kejahatan jadi itu adalah kebiasaan bukan kebudayaan nah kemudian ada juga kebiasaan yang disebut sebagai tradisi jadi kalau tradisi itu adalah misalnya upacara jadi upacara dilakukan secara tradisi secara turun temurun tapi disini ada unsur jadi orang bisa mengatakan bahwa tradisi itu ya sama dengan kebiasaan ya jadi kebiasaan tetapi upacara biasanya ada kebiasaan-kebiasaan yang positif ya karena berkaitan dengan keyakinan berkaitan dengan adat-istiadat itu ya nah maka tradisi ini lebih kata-kata lebih bermutu ya daripada kebiasaan-kebiasaan jadi manusia memang yang berkaitan dengan kebiasaan itu bisa tidak bisa diartikan sebagai kebudayaan jadi kebudayaan itu selalu mempunyai nilai positif sedangkan yang negatif-negatif itu bukan kebudayaan jadi beda sekali jadi kebudayaan itu pasti mempunyai nilai positif karena merupakan pertemuan antara pemikiran otak yang bersih jadi pikirannya bersih kemudian berkaitan dengan kolbu yang bersih jadi yang dimaksud kolbu itu adalah jantung dan hati jadi jantung dan hati inilah yang sebenarnya menyebabkan manusia itu sehat jadi bukan jantung saja bukan juga bukan hati saja jadi yang disebut dengan kolbu dalam Al-Quran kemungkinan besar adalah jantung dan hati karena jantung dan hati yang baik yang positif kemudian bertemu dengan pikiran yang positif maka jadilah namanya budaya jadi budaya berkaitan dengan unsur-unsur yang positif di dalam kehidupan manusia sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati